Hey guys, William Zeta disini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas SCP-1025, Encyclopedia of Common Disease, atau buku yang bisa menyebarkan semua jenis penyakit. Dikarenakan kemampuannya yang membuat penyakit mematikan dan berbahaya ke semua makhluk hidup di bumi, SCP-1025 disimpan di vault bawah tanah yang dijaga setidaknya 10 personil, yang diganti rutin setiap 2 minggu dan pengajakan kesehatan. Vault tersebut harus dilengkapi dengan ranjur termite yang siap diledakkan jika ada tanda-tanda pembebolan. Tetapi, prosedur ini diubah oleh foundation. 10-20 disimpan di locker dengan kata sandi yang dibutuhkan untuk diakses. Penelitian lebih lanjut harus isin kepada O5 dan kelasnya pun diubah dari kiter menjadi safe. 10-25 merupakan buku encyclopedia dengan perkiraan 1.500 halaman yang ada. Sampul buku ini bertuliskan Encyclopedia of Common Disease. Penerbit buku mengindikasikan bahwa ini dibuat di tahun 19 dan dicetak oleh Tidak ada salinan dari buku ini dengan judul yang sama, bahkan penerbitnya pun juga tidak diketahui. Seseorang yang membaca konten dari buku ini akan mengindah penyakit yang mereka baca seiring waktu. Efek penyakit tersebut bisa muncul di antara lupa sampai dengan Hingga menyerang tubuh membaca sepenuhnya. Subjek membaca bagian demam di buku tersebut. Subjek kemudian diobservasi seiring tes berjalan. 2 jam kemudian, subjek mulai untuk batuk-batuk. Ketika ditanya, subjek merasa sedikit pusing walaupun dalam kondisi sehat sebelumnya. Subjek membaca bagian cacar air di buku tersebut selama beberapa jam. Hasil tes menunjukkan bahwa subjek menggaruh 5 titik bagian di badannya berulang kali. Subjek diketahui bahwa ketika usia 8 tahun ia menderita cacar air. Mengetahui ini bahwa 10-20 dapat menembus sel imunitas seseorang. Subjek membaca bagian kanker paru-paru selama beberapa jam. Subjek kemudian batuk beberapa kali dalam waktu yang singkat. Dia tidak merasa aneh atau sakit, tetapi mempunyai pernafasan yang aneh. Kemudian dibawa untuk diotopsi untuk dicek, yang berujung kematian dikarenakan shock, dan tidak ditemukannya tumur. Subjek membaca bagian buku Radang Usus, yang di mana subjek telah melakukan operasi di usia 16 tahun. 52 jam kemudian, subjek merasa tidak enak badan. Pembedahan dilakukan, dan tidak ditemukan usus bentuk. Tetapi ada warna aneh di bagian usus bentuknya tersebut. Oke, itu saja untuk video kali ini. Komen untuk topik apa yang ingin dibahas sama kalian. Dan jangan lupa, Secure Contain Protect Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.